Hai dia makan semua orang makan semuanya banyak banget dia menyakiti semua orang Oh kayak perempuan yang ngasih PHP aduh dia menyakiti semua orang dalam itu Itu oknum saya tidak mohon maaf oknum ya Hai selamat PMI semuanya jumpa lagi sama saya Dea di Japri PMI Solo jagungan penting bareng PMI Nah untuk sahabat PMI jangan lupa tonton video ini tanpa di skip sampai habis ya karena view kalian itu sangat berarti buat saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Nah kali ini seperti biasa temen ngobrol saya ada dari teman-teman dokter muda FK ONS ya oke ada dokter Rifqi dan juga Evan ini dok kameranya di sini selamat pagi selamat pagi semua oke luar biasa santai aja lu dok jangan deg-degan loh ini agak deg-degan agak deg-degan agak deg-degan agak biologi ya Nah ini kita mau ngobrol soal hal-hal yang mungkin sudah umum di masyarakat tapi kita kurang tahu nih ilmunya seperti apa dan ini nanti akan kita bahas lebih jauh tentang antibiotik entah itu manfaatnya dosisnya dan juga efek sampingnya begitu nah sebenernya antibiotik ini pengertiannya kenapa sih dok siapa dulu yang ajak mau sweet dulu ya aku dulu mungkin ya boleh boleh antibiotik tuan simpel sebenarnya antibiotik jadi anti sesuatu Bion sesuatu yang hidup Nah apa sesuatu yang hidup ini untuk antibiotik sendiri dia tuh termasuk dalam golongan besar antimikroba kan Oke kalau antimikroba anti-anti jamur anti virus kemudian antibakteri nah antibiotik inilah yang berperan sebagai antibakteri Oke jadi dari pengertian ini sendiri sebenarnya mungkin teman-teman yang di luar sana untuk orang tua untuk teman-teman kita juga bisa paham bahwa antibiotik di perannya apa sih dalam kita menangani sebuah penyakit dokter kasih teman-teman perawat atau nakes lain juga memberikan minum obat antibiotik ini itu sebenarnya buat apa dari definisinya sendiri sudah kelihatan adanya kemana gitu Oke berarti untuk mencegah si bakterinya itu ya yang ada di dalam tubuh Nah biasanya antibiotik ini digunakan untuk apa aja dok Nah jadi seperti ada dijelaskan juga sama dokter Rifqi untuk antibiotik itu yang pasti untuk penyakit disebabkan oleh infeksi bakteri jadi nggak nggak semuanya seperti infeksi virus atau infeksi jamur itu enggak efektif kalau dengan antibiotik Nah untuk contohnya hampir semua penyakit dalam tubuh tubuh kita itu salah satunya disebabkan oleh infeksi Nah jadi makanya contohnya hampir semua penyakit dalam sistem tubuh kita itu bisa diberikan antibiotik contohnya dari yang paling sering infeksi sauran pernafasan infeksi sauran kemi dan lainnya itu bisa digunakan antibiotik Oh oke berarti hampir semua kalau kita periksa tuh pasti dapet antibiotik gitu maksudnya enggak enggak juga karena wapun memang curah pemotong ya sudah menambahin juga itu inget juga kayak antibiotik tuh sebuah apa ya alat maka alat itu kan digunakan saat momen maaf momen dan Hai waktu yang tepat bahasnya gitu gitu jadi enggak selalu dikasih nanti mungkin alasannya kita bahas Oke Oke berarti enggak semua bisa diobati dengan antibiotik hanya ada sebagian besar lah sebagian karena kalau semua diobati antibiotik ngapain ada dokter bener-bener ya bener-bener aja bener juga kan yang memberikan juga dokter antibiotik ya udah kerjaan kita yakni nah itu biasanya kan yang menentukan apakah bisa bisa diberikan antibiotik itu bisa dari pemeriksaan dokter nanti penyakit nih dari infeksi apa ntar dari pemeriksaan dokternya Oh oke oke berarti tergantung sama dokternya juga ya oke 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 berarti kalau sakit nggak harus minum antibiotik enggak enggak juga gimana tuh em sakit itu payah banyak memang di Indonesia ini dengan kebiasaan makan dan kehidupan orang-orang kita ini seringnya infeksi kalau enggak penafasan yang bencanaan dua-dua itulah seringnya seringnya demam pilk muale diare situ dua itu nah apa sih antibiotik diminum bila misal dokter atau mungkin teman-teman nakes yang kemudian aku menakas kelas ini misal perawat atau bidan eh kayaknya kamu sakit karena infeksi bakteri deh Coba dokter dulu biar dapat resep antibiotik dalam arti saat kita melihat salah teman-teman di luar ada yang cek aku klinik atau kemana nanti dateng kemudian kok misalkan kasih contoh soal penafasan batuk batuknya dahaknya kok arah hijau kuning berwarna Oke ini bakteri nih kita bisa kasih antibiotik tapi kalau misalkan saya ibu atau teman-teman di luar datang ke klinik terus ngomong kenapa Bu batuk berapa dua hari berdahak enggak kering ya enggak ada gede-gede pikiran kami gitu kayak ini besoknya ngosok diantibiotika apa-apa cuman memang kadang masyarakat pengen dapet anti mantepnya dapet antibiotik gitu ya kurang jespleng kalau belum dapet antibiotik gitu ya padahal tidak semua penyakit itu obatnya antibiotik gitu kan nah kalau jenis-jenis antibiotik itu ada apa aja sih dok Nah kalau untuk jenis antibiotik yang paling banyak beredar itu ada yang untuk oral yang oral tuh yang biasa kita paling sering dapetin itu ada yang seperti tablet ada yang sirup yang biasa untuk anak-anak terus ada juga yang topikal topikal itu contohnya seperti salep krim atau tetes itu paling biasa untuk penyakit kulit penyakit mata gitu nah yang terakhir itu ada yang jenisnya injeksi untuk yang injeksi itu biasa untuk yang pasien yang infeksinya agak berat infeksinya agak berat butuh dirawat di rumah sakit dan butuh kerja antibiotik yang cepat itu maka bisa dibutuhkan injeksi Oh oke berarti ada banyak banget ya injeksinya Nah tadi kalau dokter itu sudah menyampaikan bahwa harus ke dokter dulu nih biar dapat antibiotik Nah cara mendapatkan itu apakah harus datang ke dokter atau mungkin kita bisa beli aja di apotek pinggir jalan atau gimana gitu ya sebenarnya rahasia umum bahwa antibiotik itu di beli bebas dari semua kalangan bisa beli rahasia umum sebenarnya kan semua orang ya sedateng ke apotek datang ke tempat obat antibiotik dikasih aja kan gak tanpa resep tapi memang selayaknya karena antibiotik nih nanti mungkin diskusikan kenapa antibiotiknya harus diindikasikan saat diberikan bukan langsung kita minum saja karena memang selayaknya tuh kita ke nakes dulu baik sejawat perawat maupun yang lain atau langsung ke dokter kemudian nanti kita berikan resep supaya kita tahu ini antibiotiknya nih bener-bener kamu butuh gitu mungkin alasan sedikitnya saya jelaskan disini antibiotiknya nanti bakteri layaknya hidup ini bakteri tubuh kita ada yang baik dan yang jahat hai oke banget juga bener-bener ya kan setuju kan setuju nggak apa-apa bener bakteri ada yang baik dan jahat manusia ada yang jahat bener juga Iya kan maksudnya bakteri yang baik ini kenapa dia baik bukan karena Oh aku membantu kamu hidup tidak seperti itu baik karena dia membantu menghalang tumbuhnya maksudnya yang jahat oke jadi kalau bakteri yang baik ini ada yang jahat ini agak susah tumbuh kayak kompetisi ruang lah mau apa aduh-aduh lapak di kantin misalnya gitu Aduh daerah kekuasaan ya Nah kalau misal teman-teman di luar nanti ada yang antibiotik bebas tanpa ada indikasinya tanpa ada keperluannya nanti takutnya bukan cuma bakteri jahat yang disikat bakteri baik yang ikut kesikat nanti nah bakteri baiknya kesikat wah ini nanti bakteri jahat ya loh enggak ada enggak ada lawan ini lapak bebas ya dia berkuasa ya berkuasa jadinya Oh malah tadi awalnya mungkin Oh ini kayaknya infeksi virus nggak butuh antibiotik tiba-tiba jebret makin butuh antibiotik lebih keras lagi yang lebih lama lagi karena infeksinya makin parah itu resiko sesetunya berarti hati-hati ya kalau mau beli antibiotik sendiri ya iya jadi nggak boleh tuh tiba-tiba beli nah tapi kan sebenarnya sekarang untuk itu harus dengan resep dokter gitu yang banyak untuk mendapatkannya jadi kayak udah jarang lah yang kita biasa langsung dapet gitu sebenarnya sih oke 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 berarti sudah ada apa regulasi terkait ya seharusnya begitu ya regulasi Oke luar biasa hati-hati nih jalan-jalan batuk bikin mintanya antibiotik terus cara konsumsi gimana nih dok emm satu eh satu itu pastinya kita satu sesuai dengan indikasi sesuai aturan masih sesuai aturan misal gini dengan resep dokter kita membeli di apotek dapet Oke ya tanya segini seminggu ya tadi kasih seminggu ya habis seminggu udah nggak sebeli lagi emang itu dosisnya segitu Oh gitu kontrol lagi atau evaluasi sendiri aja ini masih masih sakit nggak masih enggak gitu jadi sesuai disini kan Oke minum dua kali sehari minum dua kali sehari jangan minum sekali sehari dua tablet di ujung tidur jangan di rapel ya kemudian emang kenapa dok karena misal harusnya dua kali sehari tapi kita misal cuma minumnya satu kali aja sehari gitu kenapa efeknya satu tuh kita memberikan obat pengen mengejar nama target dos dosis efektif dalam darah atau enggak kayak apa ya Hai kayak kita mau main skornya skornya 100 gitu dengan dengan dikasih dua karena kalau memang satu itu mendapat sekolah 50 misalnya gitu kita kasih dua kali sehari bisa minum pagi-sore ini pagi dosisnya ada cukup mulai habis di sore di top-up di top-up lagi Oh gitu Nah kalau kita minum sekali dua kali seharusnya kita minum sekali sehari pagi doang nih pagi Oh bagus ini ada nih ada beri dalam darah gitu menjelang sore abisnya top-up ya udah karena antibiotik baru pagi lagi berarti itu harus menjaga menjaga saldonya ya jaga saldolah menjaga saldo oke oh gitu oke tapi kalau misalkan itu dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama efeknya apa nih untuk jangka waktu yang lama sebenarnya kita harus melihat lagi ke berat dari penyakitnya itu karena biasa dokter kan memberikan obat antibiotik itu ngelihat dari infeksinya di sistem organ mana contohnya di pernafasan atau di saluran kemi atau juga dari berat derajat atau berat penyakitnya itu nah sebaiknya makanya untuk aturan untuk aturan konsumsi antibiotik ini untuk satu sama lainnya sebenarnya saling terkait gitu entah kita harus dengan dosis yang sesuai dengan jangka waktu segini gitu Nah kalau misalnya dalam jika waktunya lebih lama itu biasanya bisa timbul resistensi resistensi itu suatu kekebalan itu gimana kondisi kondisi dimana tubuh kita itu nggak merespon lagi terhadap antibiotik yang diberikan nah jadi makanya kita kalau udah diberikan dari dokternya makanya mungkin kalau kita penasaran gitu kenapa doko harus gini kita tanyakan langsung aja ke dokternya kenapa dokenapa harus segini gitu ya mungkin oke berarti semua bisa dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan ya terlalu dokternya juga ya oke Nah itu saya mau tanya ke dokter Rifki nih ya kan setelah kita minum itu antibiotik sebenarnya cara kerjanya dia dalam tubuh itu seperti apa sih banyak banyak ini bisa dua SKS kok mungkin ada kuliah gratis ini kuliah gratis tapi untuk kerjanya sendiri bakteri fokus di bakteri eh mau antibiotik fokus di bakteri itu jelas itu pekerja pertama kemudian kedua tuh dibagi dua cara kerjanya utamanya bakteri statik satu lagi bakteri sidal statik ini cuman apa misal bakterinya saya usia 6 SD kelas 6 SD yowes kamu kelas 6 SD terus Oh karena destat ya berarti gitu oke anak-anak anak-anak nama SD kan jarang ada yang merampok malingnya kecil ya benar-benar itu menahan di fase yang muda supaya tidak ada misal racun-racun yang dilepaskan pada saat dia dewasa dia menghentikan pertumbuhannya jumlahnya dua ditahan jadi satu lagi bakteri site atau bakteri sidal ini simpel saat satu kan bunuh ya ya inilah membunuh bakteri jadi itu dua kerja utamanya Oke dan dong mungkin untuk jenis-jenis antibiotik yang masuk golongan masing-masing tuh nggak usah tapi secara garis besar dari dua golongan ini dibagi dua fungsi lagi tuh apalagi tuh satu kan membunuh atau menahan pertumbuhan betul itu kedua-duanya cara kerjanya itu ada yang luas ada yang sempit contohnya luas itu maksudnya adalah dia makan semua orang makan semuanya banget dia menyakiti semua orang Oh perempuan yang ngasih PHP aduh dia menyakiti semua orang dalam inginan itu oknum itu oknum saya tidak ngomong maaf oknum ya sambil bicara pengalaman hidup ya kayaknya dikorelasikan biar 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 analoginya akan terbayang jadi dia itu dia kerja di berbagai banyak bakteri berbagai macam yang bakteri jadi dia misal bakteri 123 mukanya beda bajunya beda Wah aku aku nyerang yang ini deh nyerang ini deh nyerang ini semuanya serang ini namanya antibiotik spektrum luas Oh salah satunya mungkin teman-teman kenal atau mbak kenal juga amoxicillin 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 oke Oh itu salah satunya atau mungkin yang terkenal lagi salah satu antibiotik pertama di dunia penicillin oh itu saya sering dengernya sih yang amoxicillin nah spektrum luas ini yang paling sering disalahgunakan karena paling mudah didapatkan kalau yang sempit itu yang jadi orang dia cuman aku cuman mau misalnya gini ya oknum perempuan aku cuman mau punya pacar penghasilan tiga lebih dari 16 juta sebulan mobilnya vanza gitu-gitu gini-gini dia kriterinya banyak oke jadi dia nggak bisa asal kerja dia harus ketemu semua kriteria ini baru bisa bekerja antibiotiknya Oh gitu biasanya itu dikasih di jarang dikasih Oh jarang yang dikasih itu bener biasanya dikasih kalau rautinat biasanya kalau pasien-pasien yang berat gitu berat dan biasanya bentuknya injeksi Oh gitu jadi wanita ibarat antibiotik berarti oknum oknum aku pernah punya pengalaman buruk dengan wanita maksudnya dengan antibiotik tapi nggak apa sih itu bisa menjadi salah satu cara belajar ya jadi ada korelasinya gitu dikorelasikan dengan hal-hal lain gitu Oke ada lagi dok mungkin itu saja penjelasannya mungkin yang kita jelasin lagi mungkin dokter Fon besokin kalau nggak dihabiskan gimana coba nah kalau nggak dihabiskan gimana tuh dok kan kadang ada di misal tujuh hari malas banget nih dapat tiga hari udah udah kan enggak udah enak nih udah agak enak enggak usah dilanjut deh efeknya apa dok nanti nah ini sebenarnya salah satu kesalahan nih yang kita sering temukan kadang kita minum antibiotik sehari atau dua hari udah enakan terus enggak dihabiskan lagi gitu nah ini kembali lagi tadi kita mencegah supaya nggak terjadi resistensi resistensi di mana antibiotik itu enggak berefek lagi ke tubuh kita nah ini makanya saat dokter atau nakes sudah berikan antibiotik itu kita harus habisin karena itu udah sesuai dengan protokolnya protokolnya misalnya antibiotik untuk tiga hari ada yang untuk lima hari ada yang untuk tujuh hari itu untuk sesuai dengan tingkat penyakitnya atau ada dari sistem organ yang mana gitu oke oke kalau misalkan nih dok kita udah dapat tiga hari satu hari lupa terus mau dilanjut lagi boleh nggak Wah itu sebaiknya ya kalau misalnya itu dilanjutin ya kapan tuh Mbak udah berapa selang berapa hari sehari aja sih maksudnya sehari misalkan kita kan dapetnya tujuh hari misal dapat dosis tujuh hari ya kita udah dapet tiga terus satu hari ini kita sibuk atau apa lupa gitu kan terus baru mau dilanjutin di hari keempat gitu boleh enggak itu sebaiknya ya kalau misalnya udah lupa gitu sebaiknya dihabiskan aja karena emang anjurannya dihabiskan gitu oke 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 asal jaraknya jangan terlalu jangan terlalu lama ya jadi memang dari kami juga naksin dokter itu terutama anjurnya cuma satu buat teman-teman semua habiskan Oh habiskan habiskan karena itu adalah dosis yang kami berikan buat memanage penyakit teman-teman gitu oke habiskan ingat teman-teman habiskan tapi ada batasan usianya nggak untuk penggunaan antibiotik ini ada ada dalam batasan usia bukan berarti nggak boleh kasih tapi dikasih dengan sangat 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 hati-hati dan banyak banyak pertimbangan pada anak-anak di bawah masih baru lahir anak-anak baru lahir neonatus-neonatus yang baru lahir itu memberi antibiotik sangat dikontrol dan nggak boleh langsung maksudnya kayak ibu-ibu mungkin yang anaknya habis lahir itu sakit hati-hati jangan-jangan asal di antibiotik benar-benar tubuhnya bayi itu sangat rentan karena inget antibiotik itu sifatnya kan Hai enggak sebut racun tapi dia sedikit berbahaya semua obat sedikit berbahaya Oke minum-minum panadol 20-20 butir yo kesal juga hidupkan gitu bahasanya itu langsung berbangsa dok ya ya batasan usia terutama harus diperhatikan untuk orang-orang tua pada anak di bawah 12 tahun ada beberapa obat yang nggak boleh dikasih karena efeknya cenderung toksik tetrasiklin doksisiklin itu itu pun tapi itu jarang dikasih buat keluhan-keluhan ringan seperti demam diare itu jarang jarang banyak sekali dikasih makanya saya bilang hanya dikasih dengan banyak pertimbangan dan indikasi tertentu aja pada ibu hamil juga harus memperhatikan konsumsi antibiotik karena beberapa antibiotik nanti efeknya sampai janin bisa Oh mungkin untuk dibahas semua batasan itu sulit karena semua masing-masing orang itu beda-beda ya usia 12 tahun saat disini sama usia 12 tahun misal di Jakarta beda mungkin badannya beda pertimbangannya Oh makanya dikonsultasikan aja tanya terus tanya terus diskusikan jangan beli sembarangan ya entah tahu langsung kapotik beli sendiri satu aspek lain yang dari beli sembarangan yang nggak ada tuh adalah kalau bingung aja nah bener-bener ini beliau yang jual juga enggak tahu kan ya kalau beli apotekernya mungkin apotekernya masih paham masih paham kadang kalau apotekernya masih paham tapi kalau belinya warung atau nyuruh orang beli minum obatku nggak membaik ya 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 bagaimanapun itu salah Anda Anda sendiri yang membuat resiko itu kalau anda beli sendiri kalau minimal rendah kapotek sendiri dengan resep dokter ada indikasinya paham anda minum obat kenapa gitu tapi kalau oke Oh beli aja deh kemarin udah di resepin belum baik-baik nanti kalau ada aja di nampak apa bingung butuh pertanyaan ada tempat konsulnya gitu oke dari sisi batasan usia dari lahir dari lahir sampai orang dewasa tua itu diperbolehkan minum antibiotik cuman berdasarkan ini tadi ya resep dokter sesuai dengan resep dokter berarti ada batasan mungkin banyaknya dan lain-lainnya iya artinya kalau bayi ini memang ya bukannya enggak boleh tapi boleh dengan itu tadi Iya semua kalau kasarannya harus dengan konsultasi dan arahan indikasi di dokter ya ya batasan Oh dari usia 17 sampai usia 50 misalnya nggak ada batasan untuk beberapa antibiotik ada obatnya tadi saya bilang untuk orang-orang beda-beda ya untuk tiap jenis obatnya juga beda-beda gitu makanya saya tidak bisa menjeneralisiskan makanya minimal konsul ke dokter dulu ngobrol dulu kita and sakitnya apa dulu enggak ngobrol juga supaya nanti Oke jangan yang ini yang ini aja oke 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 gitu jadi tetap ada batasan-batasannya ya tetap ada batasan tidak semua bisa diberikan antibiotik Oke keren sekali mungkin dokter Ifki sama dokter Evan ada yang mau disampaikan enggak buat teman-teman sahabat pemisolo biar tidak sembarangan mengkonsumsi antibiotik Oh ya mungkin ada satu ya ada satu lagi yang tadi belum disampaikan antibiotik dan segala efek sampingnya itu kalau misalnya kita dapat antibiotik itu dan mungkin kita ada efek samping alergi 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 atau juga efek samping yang minimal contohnya kayak diare atau perutnya jadi nggak enak gitu nah sebenarnya kita harus mungkin ingat kembali kalau kita punya kalau kita punya alergi ya contohnya kita dapat amoksilin yang paling sering itu ya amoksilin yang mungkin namanya ya Nah alergi itu mungkin respon orang beda-beda ada yang ringan ada yang sedang gitu Nah itu nanti kita ingat antibiotik itu dan untuk selanjutnya kita berubat lagi itu jangan lupa disampaikan kepada nakas atau dokter yang kita berkonsultasi gitu karena ya namanya udah alergi berarti ya emang sudah dapat warning dulu ya Nah itu Sorry saya nggak bisa nerima itu gitu mungkin itu oke Oh berarti kalau ada alergi apa-apa bisa disampaikan ke dokternya dulu ya Oke keren itu kandungannya sama nggak sih antara amoksilin dengan apa tadi bahwa penicillin dan lain sebagainya itu kandungannya sebenarnya sama nggak isinya atau itu hanya brand aja itu kalau itu beda golongan kalau beda obat memang beda jenis obat itu kalau mau sisi dengan penicillin itu tapi memang Hai ada nama dagang lah obat Oh ya jadi beberapa obat yang sama kandungannya cuma nama beda namanya Oh namanya banyak dan aku pun juga belum begitu hafal semua ya nama dagang ya nama obatnya hafal nama dagangnya betul-betul-betul-betul kadang satu obat misalkan untuk anti-inflammasi nah ya ya bener-bener itu kan banyak nih brandnya ya kan Wah luar biasa keren sekali Oke itu tadi soal antibiotik sekarang saya mau nanya di luar di luar narasi siapa tuh deg-degan kan deg-degan siap-siap gimana nih kan ini baru stase di Pak Misolo nih kan gimana tanggapnya dok seru nggak berapa hari sih baru-baru ini kebetulan baru hari keempat ya hari keempat gimana seru nggak ya kalau dari saya saya sih sebenarnya dapat pengalaman yang enggak saya dapetin tempat lain gitu ya Waduh 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 ini kami Solo oke mau bagus-bagusin nggak ngatain ini pengalaman saya sangat jujur gitu ya nggak dapet mengalami pengalaman ini di stase lain gitu contohnya gimana kita berbagi-berbagi di geria PMI itu ya udah di geria udah sempet muter-muter juga sih itu gimana kita ber berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin lansia mungkin orang dengan gangguan jiwa gitu ya yang mungkin selama ini anggapnya dianggapnya di masyarakat kurang kurang dapatkan perhatian gitu ya kalau dari saya sih ya pengalaman di PMI ini adalah memaparkan banyak ke aspek-aspek dari menjadi seorang dokter yang belum belum saya dapatkan di seselainnya terutama kan selama stase yang sebelumnya bukan saya menjelekkan sebelumnya semua ada fungsinya di depan semua ada fungsinya semuanya ya benar-benar membangun tiap-tiap calon dokter menjadi yang lebih baik betul jauh tapi kalau disini tuh Hai ke menjadi humanitari sih gitu ya betul kembali lagi bahwa setelah kita selama ini apa aspeknya detektif lagi namanya temen memecahkan masalah itu penyakit betul-betul tiba-tiba saya disini keinget ya ini orang coy saya pasien-pasien kita nih orang gitu bukan berarti saya lupa suruhnya tidak ya dikukuhkan lagi disini hanya lebih iya kalau menyadari lagi tetapi saat dikriyah waktu saya kami kemarin keliling dan berjumpa dan beberapa orang yang ada gangguan mental itu dengan segala-gala kekurangan mereka mereka dan bad dengan bantuan PMI juga Wah ini masih bisa hidup dan layak sebagai orang karena kan orang gila orang gila orang gila orang gangguan mental so masih nenternya orang-orang gangguan mental kan dianggap rendah ya betul bahkan lebih rendah daripada derajat manusia yang seharusnya dikasih dia betul-betul karena detek lainnya di PMI itu untuk geria kan memanusiakan manusia yang tidak dimanusiakan oleh manusia lainnya super banget super pusing gak tuh manusia ada berapa dalam kata itu ada berapa manusia ada berapa manusia dalam kalimat tersebut jawabannya bisa di kolom komen Oke jadi gitu aja dok podcast kita kali ini mungkin kita nanti akan bahas lagi lebih dalam kalau misalkan dokter-dokter ini ada waktu lagi ya kan yang jelas semoga stasenya sukses ya Amin Amin segera menjadi dokter nanti sering-sering main kesini oke luar biasa prosesnya masih panjang gak sih masih panjang masih panjang-panjang aja mau ngomong sebentar lagi gak bisa membongi diri disini lebih baik jujur aja ya oke ya udah gitu dulu podcast kita pada hari ini sampai jumpa di Jabri PMI selanjutnya dadah selamat menikmati